Sakit hati seorang wanita jelit 12. Pada saat yang amat gawat itu, tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan muncullah puluhan orang berpakaian pengemis yang membuat tongkat hitam menyerbu ke tempat pertempuran. Mereka itu adalah para Anggauta Hektung Kaipang dan mereka segera menyerang para para jurid kerajaan dengan permainan tongkat mereka yang lihai. Jumlah para Anggauta Hektung Kaipang itu tidak kurang dari 40 orang dan mereka itu rata-rata memiliki ilmu tongkat yang lihai, yang merupakan ilmu istimewa dari Hektung Kaipang. Kini keadaannya menjadi terbalik. Para para jurid terdesak hebat, banyak di antara mereka yang sudah roboh. Cui Hang mengemuk. Dengan bantuan banyak Anggauta Hektung Kaipang, ia mendesak Sulok Bu dan Chia Kok Han dengan ranting di tangannya. Pada saat yang tepat ia berhasil menemdang roboh Sulok Bu dan tangan kirinya menempar dan mengenai pundak Chia Kok Han sehingga dua orang ini tertelanting. Akan tetapi mereka dapat mi lompat bangkit dan bersama Liong San Ngo Eng, mereka tanpa malu-malu lagi mi larikan diri karena makium bahwa kalau mereka nekat mi lawan, akhirnya mereka tentu akan tewas. Sisa para para jurid yang belum roboh juga melarikan diri. Li Chu Seng lalu meneriaki para Anggauta Hektung Kaipang untuk mim bubarkan diri. Tidak perlu lagi kalian semua kembali ke Kota Raja, cukup beberapa orang saja dengan menyamar sebaiknya dan kalian bersiaplah karena penyerbuan akan segera dilakukan. Nona Kim, terpaksa engkau harus ikut dulu dengan kami karena kami tidak mimpunyai waktu mengantar Nona ke San Haikuan, Hang Moi, Adik Hang, Naiklah dan temani aku kata Kim Lan Hwa kepada Cui Hang. Gadis itu pun tidak menolak dan tanpa banyak cakap ia mi masuki kereta dan duduk di samping selirang lima besar itu. Karena keadaan mendesak, yaitu para perwira kerajaan tadi tentu akan cepat datang lagi mi bawa pasukan besar, maka Cui Hang juga tidak ada waktu lagi untuk bercakap-cakap. Kereta segera dilarikan oleh Lichu Seng. Gukam dan Giam Tik menunggangi kuda mereka dan mereka mim balap menuju daerah barat yang sudah dikuasai pasukan rakyat pimpinan Lichu Seng. Setelah kereta berjayan dan mereka duduk bersanding di dalam kereta, barulah Kim Cui Hang yang tangannya dipegang oleh Kim Lan Hwa Yang G. Mataran itu berkata, Encilan, apakah artinya semua ini? Engkau adalah istri seorang Panglima besar, mengapa engkau malah bersama tiga orang yang dikeroyok para prajurit itu? Mengapa pasukan kerajaan malah mengganggumu? Dan siapakah tiga orang itu panjang ceritanya, Hang Moi? Ketahuilah bahwa suamiku, Panglima Bu, kini berada di sana Aiko Anmi Mimpin pasukan menjaga tapal batas di timur laut itu. Semua anggauta keluarganya telah diboyong pula ke sana. Hanya aku seorang diri yang tinggal di gedungnya di kota raja, akan tetapi mengapa, Lan Chi, kakak Lan? Mengapa engkau tidak ikut puya diboyong ke sana Kim Lan mengheia napas panjang? Ahaha, semenjak aku diambil menjat isi selirang lima besar busa MKWI, hidupku amat pahit, Hang Moi, katanya dengan nada sedih. Cui Hang mengerutkan aisnya dan Mi mandang wajah yang cantik itu dengan heran. Seingatnya, ketika terjadi malapetaka menimpa dirinya, yaitu ketika ia berusia sekitar 16 tahun, kurang lebih 9 tahun yang laiu, saudara sepupunya ini menjadi seorang penyanyi yang amat terkenal. Hidupnya serba kecukupan, mewah, dan dikagumi banyak orang. Ketika itu, ia tidak mendengar berita apapun tentang Kim Lan Hwa, apalagi setelah peristiwa menyedihkan menimpa dirinya, ia lalu menghilang dari dunia ramai, menjadi murid Toat Beng Hekmo selama 7 tahun. Setelah tamat belajar dan terjun ke dunia ramai lagi, ia pernah mendengar bahwa Kim Lan Hwa telah menjadi selirang lima besar busa MKWI dan tentu saja ia menganggap saudara misalnya itu hidup dayam kemuliaan. Tentu saja ia merasa heran mendengar ucapan wanita itu bahwa setelah menjadi panglima besar, hidupnya amat pahit. Tapi, aku mendengar bahwa engkau menjadi selir yang paling disayang oleh panglima besar busa MKWI. Bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa engkau hidup pahit, berarti tidak berbahagia justru kenyataan itulah yang menyebabkan hidupku terasa sakit, Hang Moi? Memang, panglima bu amat sayang kepadaku, akan tetapi hal itu justru mim buat seluruh keluarga panglima bu, terutama istri dan para selirnya, merasa iri dan tidak suka kepadaku, bahkan mereka diam-diam amat mim benciku. Aku hidup seperti dikelilingi musuh-musuh, Hang Moi. Bagaimana aku dapat hidup senang? Padahal, sebelum aku menjadi selir yang lima bu, dan hidup sebagai seorang penyanyi, semua orang sayang dan memujiku. Ah, ketika itu aku hidup berbahagia, akan tetapi setelah menjadi selir yang lima bu, aku hidup sengsara walaupun berada dalam gedung besar dan serba mewah dan kecukupan, wanita itu lalu minangis perlahan. Akan tetapi, Lan Chi, mengapa engkau perdulikan mereka semua itu? Yang terpenting suamimu. Kalau engkau mencintanya dan dicinta olehnya, hal-hal lain dan sikap orang-orang lain tidak perlu diperdulikan, Kim Lan Hwa menyusut air matanya dan menghentikan tangisnya. Engkau tidak tahu, Hang Moi. Justru itu yang pertama-tama membuat aku tidak berbahagia. Aku sama sekali tidak mencinta laki-laki yang menjatuhi suamiku. Ketika Panglima Besar Bu mengambil aku sebagai selir, siapa yang berani menghalanginya? Aku pun tentu saja tidak berani menolak. Aku hanya mengharapkan agar dapat hidup berbahagia di sampingnya karena aku mendengar bahwa Panglima Bu adalah seorang yang baik dan atil. Akan tetapi kenyataannya, aku tidak dapat mencintanya. Hal itu mestinya masih dapatku pertahankan karena dia memang amat baik dan sayang kepadaku. Akan tetapi setelah semua anggauta keluarga Mi Menciku, aku merasa seolah hidup dalam neraka. Bahkan, ketika Panglima Bu mengirim pasukan menjemput keluarganya, istri dan para selirnya meninggalkan aku dengan alasan agar aku menjaga gedung keluarga kami, Kim Cui Hang mengangguk-angguk. Kini ia baru mengerti andapat membayangkan betapa tidak enaknya hidup seperti saudara sepupunya itu. Menjadi istri seorang laki-laki yang tidak dicintainya, malah dibenci oleh semua keluarga yang merasa iri. Tentu setiap saat bertemu dengan pandang macemim benci dan muyuk cemberut, suara-suara yang mencemoohkan dan memanaskan hati. Kemudian apa yang terjadi maka engkau dapat berada di tempat pertempuran tadi, Encilan pagi tadi datang tiga orang berpakaian petani yang mengaku perwira-perwira utusan Panglima Bu yang menyamar untuk mengunjungi aku. Akan tetapi kemudian ternyata mereka itu adalah para pemimpin laskar rakyat yang mim berontak, ah, L. Kim Cui Hang terkejut. Laskar rakyat yang dipimpin Li Chuseng yang terkenal itu Kim Lan Hwa mengangguk dan menunjuk ke arah punggung kusir kereta. Dialah Li Chuseng sendiri. Dan dua orang pengawal itu para pembantunya Ahaha Chui Flong terkejut dan tubuhnya menegang, siap menghadapi musuh. Tanpa menoleh, Li Chuseng yang sejak tadi mendengarkan, berkata, Nona, jangan kaget dan khawatir. Kami adalah sahabat dan pelindung rakyat. Musuh kami hanyalah pemerintah kerajaan Beng yang dipimpin pembesar-pembesar korup dan lalim. Kami berjuang demi kepentingan rakyat dia benar, Hang Moi. Engkau sendiri tentu sudah mendengar betapa laskar rakyat yang mim bebaskan banyak provinsi di daerah barat dan utara itu selalu disambut dengan gembira oleh rakyat yang mendukung Mielka. Bahkan aku mendengar bahwa ketika Kaisar minta bantuan kepada Panglima Bu untuk mengirim pasukan mim pertahankan kota raja, Panglima Bu menolak. Agaknya Panglima Bu sendiri miliat ke la lima M. Kaisar yang dipengaruhi dan dikuasai para TKM. Karena itulah, maka kami saling berjanji. Aku mim bantu Li Beng Cu, pemimpin rakyat lu, dan dua orang pembantunya keluar dari kota raja, dan dia akan mim bantu aku, mengantarkan aku pergi ke San Haaikoan menyusul Panglima Bu. Kami berhasil keluar dari pintu gebang, akan tetapi setelah tiba di sini mereka tadi menghadang dan hendak menangkap kami. Lalu engkau muncul dan juga para pengemis tadi datang mim bantu sehingga musuh dapat diusir pergi, mereka bukan pengemis-pengemis biasa, nonakim. Mereka adalah anggauta-anggauta Hektung Kaipang yang gagah perkasa dan mim bantu perjuangan kami, kata Li Cu Seng. Hang Moi, engkau sudah mendengar semua riwayat dan pengalamanku. Sekarang ceritakanlah padaku, kemana saja selama ini engkau menghilang. Aku mendengarkan semua sepak terjamu, ketika engkau menghukum Pui Kong Cu, Chuan Muda Pui, Putra Jaksa Pui yang korup dan sewenang-wenang itu, juga para jagoannya. Mereka memang manusia-manusia iblis yang jahat dan pantas menerima hukumen yang berat. Aku kagum sekali kepadamu yang telah membalas kematian ayahmu. Akan tetapi lalu kemana engkau pergi? Dan bagaimana engkau bisa menjatuhi demikian lihai Kim Cui Hang menghela nafas panjang? Sungguh pahit mengenang semua pengalamannya itu. Enci Kim Lan Hwa, banyak hal ku walami dan agaknya hidupku yang lalu juga tidak lebih daripada keadaanmu. Setelah ayah dan Su Heng terbunuh orang-orang jahat, aku hampir putus asa. Akan tetapi aku lalu. Ditolong dan diambil murid suhu Toat Beng Hekmo dan digembleng selama tujuh tahun, hebat. Kiranya nona murid locian PWE, orang tua gagah, Toat Beng Hekmo, iblis hitam pencabut nyawa, yang amat sakti tiba-tiba licu yang bertanya. Nona, di mana suhumu itu sekarang dan bagaimana keadaan beliau suhu telah meninggal dunia? Tahun yang lalu karena sakit tua, adik Cui Hong, lalu bagaimana engkau tadi tiba-tiba dapat muncul dan mim bantu kami encilan Hwa? Selelah aku berhasil mim balos renam atas kematian ayahku dan suhengku, aku lalu merantau. Cui Hong sengaja tidak menceritakan tentang malapetaka yang menimpa dirinya, diperkosa dan diperhina Pui Kicong dan tiga orang jagoannya. Dalam perantauan itu aku mendengar tentang keadaan pemerintahan kerajaan Beng yang mulai kacau, tentang para pejabat yang korup dan lalim, tentang penderitaan rakyat jelata, dan tentang pemberontakan yang dilakukan rakyat yang dipimpin orang-orang gagah. Juga aku mendengar tentang laskar rakyat yang dipimpin oleh Li Beng Cu ini. Aku masih bingung mendengar semua itu. Lalu aku teringat kepadamu, Lanci. Aku ingin mengunjungimu karena engkau adalah selirang lima besar busa MKWI yang tentu mengetahui benar keadaan negara yang kacau itu. Dan setibanya di sana tadi aku melihat engkau berada di dalam kereta ditodong seorang perwira, maka aku segera turun tangan, Li Chu Seng berkata. Kedatangan Nona tepat sekali dan kami berterima kasih atas bantuanmu. Sekarang engkau sudah mendengar sendiri, Nona. Pemerintah kerajaan Beng telah menjadi rusaka dan busuk karena Kaisar telah berada dalam cengkeramen para taikam. Para pejabat tinggi sebagian besar korup dan lalim sehingga rakyat merasa tidak puas dan terjadi pemberontakan di mana-mana. Nona sendiri. Menurut apa yang kudengar tadi, menjadi korban kejahatan putra seorang jaksa tinggi yang sewenang-wenang. Sekarang terdapat lebih banyak lagi pembesar yang bahkan lebih jahat daripada mereka yang dulu Nona musuhi. Maka, sekarang terserah kepadamu, Nona Kim Ksu Ihang, Kalau engkau mau membantu perjuangan kami, kami akan menerima dengan senang hati, hal itu akan kupikirkan dulu, Beng Ksu. Akan tetapi sekarang, ke mana engkau hendak membawa Nchi Kim Lan Hwa Tanya Kui Hong? Tentu saja kesensi di mana markas besar kami berada. Sekarang tidak ada waktu lagi untuk mengantarnya ke San Hei Kuan karena kami harus mempersiapkan penyerbuan ke Kota Raja. Setelah kami menyelidiki dan mendapat kenyataan bahwa Panglima Besar Busem Kui tidak mengirim pasukan untuk melindungi Kota Raja, maka kami harus cepat menyerbu dan menguasainya. Akan tetapi, bukankah engkau berjanji kepada Nchi Lan untuk mengantarnya ke San Hei Kuan Tanya Kui Hong? Benar, akan tetapi maaf, hal itu tidak dapat kami lakukan sekarang. Sebaiknya, demi keselamatannya sendiri, Nona Kim ikut bersamaku dan untuk sementara tinggal di sana, Kui Hong menoleh kepada saudara sepupunya. Bagaimana, Nchi Lan? Apakah engkau mau tinggal bersama Li Beng Ksu untuk sementara, ataukah engkau ingin menyusul keluarga suamimu ke San Hei Kuan sekarang? Kalau engkau ingin ke sana sekarang, aku dapat mengantar dan mengawalimu terima kasih, Hong Moi. Engkau memang baik sekali. Akan tetapi kupikir aku tidak akan menyusul ke San Hei Kuan sekarang. Pertan, perjalanan itu amat jauh, dan kedua, amat berbahaya kalau hanya engkau seorang diri yang mengawalku, dan pula, aku akan merasa aman kalau berada dalam perlindungan Li Beng Ksu. Biarlah untuk sementara aku ikut ke Senesi, Kim Lan mengerling ke arah pendekar itu. Ia memang sejak bertemu merasa kagum kepada Li Ksu Seng. Laki-laki itu demikian gagah, tegas, dan tenang penuh wibawa. Baiklah, kalau begitu, selamat jalan, Encilan. Aku ingin melanjutkan perjalananku merantau, akan tetapi. Hong Moi, apakah engkau tidak ikut bersama aku? Aku masih kangen dan ingin banyak bercakap-cakap denganmu. Maaf, Encilan. Engkau sudah aman terlindung, aku tidak mengkhawatirkan keadaan dirimu laki. Aku akan melihat-lihat keadaan kota raja, nih hiap, pendekar wanita, berbahaya sekali kalau engkau mi masuki kota raja. Tentu para prajurit tadi akan mengenalmu dan engkau akan ditangkap dan dianggap pemberontak karena engkau tadi mi bantu kami, kata Li Ksu Seng, dan dia menghentikan dua ekor kuda yang menarik kereta. Karena itu, marilah engkau ikut dengan kami dan kita bersama menghadapi pasukan kerajaan Beng yang sudah mulai runtuh itu, Cui Hang tersenyum dan menginggeleng kepalanya. Terima kasih, Beng Cui. Terus terang saja, aku masih bingung mi mikirkan tentang permusuhan antara kerajaan Beng dan para pemberontak yang menamakan dirinya Pejuang. Memang, aku merasakan adanya pembesar-pembesar yang menyeleweng dari kebenaran, mengandalkan kekuasaan bertindak sewenang-wenang dan jahat, akan tetapi permusuhanku dengan mereka hanya merupakan urusan pribadi, bukan urusan negara. Ketika aku melakukan perjalanan, aku bertemu dengan para pendekar yang bertekad ni mela kerajaan Beng sebagai warga negara yang setia. Akan tetapi aku bertemu pula dengan para pendekar yang mendukung laskar rakyat yang Beng Cui pimpin dan mengatakan bahwa laskar rakyat itu pejuang-pejuang. Pembela rakyat, sebaliknya yang mela kerajaan mengatakan bahwa laskar rakyat itu pemberontak-pemberontak dan pengacau keamanan. Aku sendiri menilai bahwa kedua golongan itu ada benarnya dan ada pula kelirunya. Karena itu, tadinya aku ingin bertemu Enci Kim Lan Hwa dan bertanya kepada suaminya karena aku mendengar bahwa Panglima Besar Bu Sam Kwei seorang yang adil dan bijaksana. Akan tetapi sayang, aku tidak dapat bertemu dengannya. Sampai sekarang pun aku belum dapat mengambil keputusan harus berada di pihak yang mana, Beng Cui. Akan tetapi, Kim Li Hiap. Tadi engkau sudah membantu kami melawan para para jurid kerajaan, itu berarti bahwa engkau sudah berpihak kepada kami para pejuang dan memusuhi pemerintah kerajaan Beng Tidaka, Beng Cui. Kalau tadi aku turun tangan, aku hanya ingin membela Enci Kim Lan Hwa dan aku membantu Beng Cui bertiga atas permintaan Enci Lan. Kuanggap mereka itu hanya segerombolan orang yang hendak mengganggu Enci Kim Lan Hwa, maka aku menentang mereka. Bukan berarti aku menentang kerajaan Beng. Seperti dulu, kalau aku menentang pembesar pemerintah yang jahat, bukan berarti aku menentang pemerintah, nilainkan menentang orangnya yang kebetulan menjatih pejabat. Aku menentang kejahatannya, Beng Cui, bukan kedudukannya, Li Cui Seng menghela nafas panjang dan berkata, Kim Li Hiap, aku tidak dapat menyalahkanmu. Aku menghargai pendirianmu karena aku pun dapat merasakan apa yang menjati gejolak hatimu. Banyak pendekar yang juga beimbang seperti perasaanmu. Aku dulu juga seorang pendekar yang hanya menjunjung tinggi dan menimpertahankan kebenaran dan keadilan perorangan. Akan tetapi sekali ini menyangkut nasib jutaan orang rakyat kecil, Li Hiap. Maka aku memilih berjuang menumbangkan kekuasaan lama yang sudah pusuk. Dan korup ini dan menggantikan dengan kekuasaan baru yang adil bersih. Terima kasih atas pengertianmu, Beng Cui. Nah, selamat tinggal. Encilan, selamat jalan. Semoga engkau menemukan kebahagiaan. Setelah berkata demikian, Kim Cui Hong Mi lompat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Apalah yang dikatakan pemimpin pemberontak Li Cui Seng tentang akibat pemunculan Kim Cui Hong Mi bantunya ternyata benar. Sulok Bu dan Chia Kok Hon, dua orang jagoan murid Syao Lim Pai dan Bu Tong Pai yang menjadi perwira dalam pasukan jendai Al Chiongkak, terkejut mengenali Kim Cui Hong. Mereka berdua bersama Liong San Gau yang terpaksa melarikan diri dan meninggalkan banyak prajurit yang tewas atau terluka parah, cepat kembali ke kota raja dan segera mi laporkan kepada jenderal Chiong. Mendengar bahwa pimpinan pemberontak Li Cui Seng sendiri beranimi mesuki kota raja dan minimi larikan diri bersama Kim Lan Hwa, selir Panglima Besar Bus Mkwi yang terkenal, jenderal itu lalu menyuruh 200 orang prajurit melakukan pengejaran dengan 7 orang perwira itu menjati penunjuk jalan. Akan tetapi, pengejaran ini gagal karena Li Cui Seng sudah menghilang ke daerah yang sudah dikuasai pemberontak dan pasukan itu terpaksa kembali karena di sana terdapat puluhan, bahkan ratusan ribu prajurit dan laskar rakyat yang siap menghadapi mereka. Jenderal Chiong tentu saja merasa penasaran sekali. Kehormatannya sebagai Panglima yang mengatur pertahanan kota raja terpukul. Li Cui Seng, pemimpin pemberontak itu sendiri sampai dapat memasuki kota raja dan dia tidak dapat menangkapnya. Lebih dari itu, malah pemimpin pemberontak itu melarikan diri bersama selir Panglima Besar Busa Mkwi. Ini saja membuktikan bahwa Panglima Busa Mkwi tidak mempunyai iktikat baik terhadap kerajaan Beng. Agaknya Panglima penja pertahanan di garis depan mencegah. Merniknya tentara mancu itu tidak peduli bahwa kota raja terancam para pemberontak. Jenderal Chiong lalu menghadap kaisar dan seperti biasa, para pimpinan Taika menyertai kaisar dalam pertemuan itu. Mereka ini jelas mengambil alih kekuasaan kaisar dan segala keputusan seolah keluar dari mereka. Kaisar sendiri seolah tidak tahu bahwa dia berada dalam cengkeramen kekuasaan para Taikim, bahkan kaisar menganggap bahwa para Taika M itu merupakan pembantu-pembantunya yang paling setia dan paling dapat dipercaya. Setelah Jenderal Chiong melaporkan akan ancaman bahaya dani pasukan besar pemberontak, Kepala Taika M Su yang dimintai pendapat kaisar, berkata dengan sikap congkak, Chiong Goan SW mengapa melaporkan hal sekecil itu seolah-olah perkara besar sehingga mendatangkan kegelisahan dalam hati seri baginda kaisar? Apa sih artinya pemberontakan semaca M itu? Semua pemberontakan dapat dihancurkan selama ini akan tetapi, Sri Baginda yang mulia, sekali ini ancaman datang dari laskar rakyat yang dipimpin pemberontak Li Chuseng. Anak buah mereka itu ratusan ribu orang banyaknya bantah Jenderal Chiong. Maksud Chiong Goan SW, ratusan ribu orang petani dan jembel-jembel yang kurang makan sehingga bertubuh kurus dan lemah. Mengapa harus khawatir? Bukankah kita mempunyai malah tentara yang cukup banyak dan kuat? Juga kami mendengar banyak pendekar yang siap mempertahankan kerajaan dan kota Raja Bantah Taika M Su. Chiong Goan SW, kini kaisar berkata, Kami percaya akan kemampuan Goan SW ini mimpin pasukan. Kami mimpin intahkan Goan SW untuk menghancurkan para pemberontak itu kaisar lalu memberi tanda bahwa persidangan ditutup. Jenderal Chiong terpaksa kembali ke benteng dengan wajah murah M. Selaka, pikirnya, air bah sudah merendah M tubuh sampai mendekati leher, masih saja. Kaisar tidak menyadari bahaya menganca M. Semua ini gara-gara para Taika M Tolol yang berlagak pintar itu. Tidak ada lain jalan bagi Jenderal Chiong sebagai seorang panglima yang gagah kecuali akan mempertahankan kota Raja Mati Matian dan sampai titik darah terakhir 020 Sulok Bu dan Chia Kok Hon, pendekar Siaw Lim Pai dan Bu Tong Pai yang kini menjadi perwira pembantu Jenderal Chiong untuk membelah kerajaan Beng dari ancaman pemberontak, juga merasa kecewa sekali. Akan tetapi kekecewaan mereka terutama sekali disebabkan Mie K. tidak berhasil menangkap atau membunuh Kim Chui Hong. Dua orang ini menganggap Kim Chui Hong sebagai seorang wanita iblis yang teramat kejam dan jahat. Memang mereka telah mengetahui bahwa Pui K. 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 Kok Hon memasuki halaman gedung, dari tempat persembunyian muncul empat orang berpakaian seperti biasa dipakai para penjaga atau tukang pukul jagoan. Akan tetapi sikap garang mereka menghilang ketika dalam keremangan senja itu mereka mengenal dua orang perwira yang datang. Laporkan kepada Cuan Muda Pui Kicong bahwa kami berdua hendak bertemu dan menyampaikan berita penting sekali, kata Sulok Bu. Kepala jaga mengangguk dan dua orang perwira itu menunggu di pendapa ketika kepala jaga melapor ke dalam. Sebetulnya, Sulok Bu dan Cia Kok Hon sudah tidak membantu Pui Kong Cu, Cuan Muda Pui, Laki, akan tetapi melihat keadaan bangsawan itu yang amat menderita, terkadang mereka datang menjenguk, bahkan mereka mencarikan tabib yang terkenal pandai untuk merawat dan mengobati tubuh Pui Kong Cu yang cacat. Mungkin karena merasa senasib, atau mengingat bahwa nasib dua orang anak buahnya yang juga dibuat cacat oleh Cui Hang itu setia kepadanya, Pui Kong Cu bahkan menyuruh orang Mie bawa K.O. Caisan dan Lauti ke gedung itu dan teinggal bersamanya. Mereka mendapat perawatan tabib yang pandai. Biarpun menjati manusia cacat, namun karena Pui Kong Cu kaya raya, maka Mieka dapat terawat baik. Tak lama kemudian kepala jaga keluar dan Lim persilakan Sulok Bu dan Cian Kok Hon masuk ruangan dalam. Cuaca sudah mulai gelap dan lampu-lampu penerangan mulai dinyalakan sehingga ruangan dalam itu pun terang sekali karena ada lima buah lampu besar meneranginya. Kalau saja dua orang perwira ini belum pernah melihat tiga orang yang berada di ruangan icu, tentu mereka akan berdidik dan merasa ngeri. Memang keadaan ruangan itu dan keadaan mereka menyeramkan sekali. Ruangan yang luas itu sudah menyeramkan. Penerangan lima buah lampu besar itu membuat semua yang berada di situ tampakai jelas. Dinding-dindingnya terhias lukisan dan tulisan indah. Pot-pot bunga setiap sudut menyegarkan, Akan tetapi sutra-sutra putih yang bergantungan sebagai tira jendela dan pintu, Mendatangkan kesan menyeramkan, Seperti ruangan berkabung karena ada kematian. Dan di tengah ruangan itu terdapat sebuah meja yang bundar dan lebar. Di belakang meja tampak tiga orang yang keadaannya amat mengerikan. Mereka semua duduk di atas kursi roda. Mereka adalah cuan muda Pui Kicong, Putera kepala jaksa Pui yang telah pensiun setelah dipenjara selama satu tahun, Dan sekarang bekas jaksa itu yang masih kaya raya menjadi cuan tanah yang memiliki banyak rumah yang dihiaswakan. Orang kedua adalah K.O. Chaisan, Dan yang ketiga Lauti. Dua orang ini dahulu merupakan dua orang di antara Tianjin Butek Saemeng, Tiga orang pendekar tanpa tanding dari Tianjin, Bertiga dengan mendiang gantek Un Yang Mim bunuh diri. Pui Kicong sekarang berusia 39 tahun, Akan tetapi karena mukanya rusak, Sukar ditaksir berapa usianya. Muka pemuda bangsawan yang dulunya tampan berkulit putih itu kini menyeramkan, Seperti muka setan menakutkan. Seluruh tubuhnya ada bilur-bilur menghita M, Bekas luka-luka sayatan yang diakibatkan cambukan ranting oleh Cui Hong. Kulit mukanya juga penuh luka-luka sayatan yang sudah sembuh tapi meninggalkan garis-garis menghita M. Sepasang matanya buta dan kosong karena kedua biji matanya sudah copot, Bukit hidungnya hilang sehingga tampak berlubang, Bibirnya juga hilang sehingga tampak deretan gigi saja, Bahkan kedua daun pelingannya juga hilang. Sungguh tidak mirip manusia lagi dan kalau orang bertemu dengannya di jalan, Orang itu tentu akan lari ketakutan. Semua ini masih ditambah lagi dengan kelumpuhan kedua kakinya karena tulang-tulang kakinya hancur. Tadinya, tulang lengan dari siku ke bawah juga remuk, Akan tetapi berkat kepandayan tabib, Kini dia sudah dapat menggerakkan lagi kedua lengan dan tangannya, Walaupun gerakannya kaku. Keadaannya sedemikian menakutkan dan menjijikan sehingga istri-istrinya sendiri dan anak-anaknya pun merasa takut dan jijik mendekatinya. Maka dia hidup terasing di dalam gedung pemberion orang tuanya itu, Hanya dikelilingi pelayan. Pelayan karena kegiatan apapun yang dia lakukan, Harus dibantu pelayan. K.O. Chaisan berusia 44 tahun, Akan tetapi juga tak seorang pun yang mengenalnya 9 tahun yang lalu akan dapat mengetahui bahwa si Muka Setan ini adalah K.O. Chaisan. Keadaannya hampir sama dengan keadaan Pui Kicong. Kedua tolingannya hilang, Bukit hidungnya remuk dan kini hidungnya berlubang melompong, Mulutnya juga tanpa bibir sehingga tampak giginya yang besar-besar dan ompong sebagian. Kedua lengan tangannya juga bentuknya bengkok-bengkok akan tetapi sudah dapat digerakkan Dan biarpun kedua kakinya tidak lumpuh, Namun kedua ujung kaki, jari-jari kakinya habis terbakar sehingga terpaksa dia pun memakai bantuan kursi roda. Orang ketiga, Lompi berusia sebaya dengan K.O. Chaisan, sekitar 44 tahun, juga mukanya cacat, Metu kirinya buta karena biji metu itu pecah, dan matanya yang tinggal sebelah kanan itu mempunyai sinar, yang aneh, Sinar metu seorang yang miring otaknya. Dia menyeringai dan terkadang dia terkekeh, aneh dan mengerikan. Kedua tangannya juga cacat dan bahkan tangan kirinya buntung sebatas pergelangan. Kedua kakinya juga dahulu mengalami patah-patah tulang akan tetapi kini telah dapat disembuhkan tabit Walaupun yang kanan setengah lumpuh sehingga kalau berjalan dia harus beipencat loncatan dengan kaki kiri. Maka dia menggunakan kursi roda untuk dapat berjalan. Biarpun penderitaan Jasmani Lompi tidak sehebat Pui Kicong dan K.O. Chaisan, Namun penderitaan batinnya lebih hebat sehingga pikirannya terganggu dan menjadi setengah gila. Demikianlah, ketika Sulok Bu dan Chia Kok Hon duduk berhadapan dengan tiga orang itu, diam-diam mereka bergidik angeri. Sungguh terlalu kejam pembalasan denda yang dilakukan Kim K.O. I. Hong kepada tiga orang ini. Orang keempat, Gan Tek Un, telah bertobat dan menjadi pendeta. Akan tetapi dia pun kini membunuh diri sebagai penembusan dosanya terhadap gadis itu. Biasanya, dua orang itu kalau datang ke gedung ini hanya untuk bertemu dengan Pui Kicong, bekas majikan mereka. Baru sekarang mereka datang dan melihat tiga orang itu bersama, dan mereka yang dulunya pendekar K.O dan sekarang menjadi perwira, yang sudah banyak menyaksikan kekerasan dan akibat kekerasan, mereka ngerimi lihat tiga orang bekas amukan Kim Cui Hang itu. Su Chiang Kun, Perwira Su, dan Klaciang Kun, Perwira Chia, kalian berdua sudah menjadi perwira dan masih suka mengunjungi aku. Terima kasih atas kebaikan kalian. Sekarang kalian hendak bertemu denganku, mim bawa berita penting apakah tanya Pui Kicong dengan suara yang peluh sekali karena dia bicara tanpa menggunakan bibir. Ngerimi lihat orang ini bicara, seperti melihat setan tengkorak bicara. Apalagi wajah tidak berpijilaki, ditambah amat kurus. Persis tengkorak hidup Pui Kong Chu, kami hanya akan mim beritahukan bahwa kami milihat Nona Kim Cui Hang mendengar ini, tiga orang yang seperti mayat hidup itu seolah tersentak kaget. Wajah Pui Kicong berubah merah sekali, metuka oocaisan yang mencorong, liar dan menyorotkan kebencian JTU seolah bersinar mengeluarkan api. Longti tiba-tiba tertawa hahahihah dan dia mengacungkan tangan kanan yang terkepal seperti hentak mik mukul dan lengan kirinya yang buntung sebatas pergelangan itu pun diacung-acungkan. Ku bunuh dia. Mana dia si Kim Cui Hang Laknak, ku bunuh dia katanya. Longti, diamlah kata Pui Kicong, lalu dia bertanya kepada Sulok Bu. Su Chiang Kun, di mana perempuan iblis itu sekarang? Ia mim bantu pemimpin pemberontak Li Chuseng ketika kami hendak menangkap pemberontak itu di luar kota raja. Sayang kami tidak dapat menangkapnya karena gerombolan pengemis tongkat hitam yang amat banyak jumlahnya mim bantunya, Ahaha. Iblis bertina itu ternyata membantu pemimpin pemberontak? Dasar perempuan jahat. Su Chiang Kun dan Cia Chiang Kun, tolong kumpulkan dan siapkan para pendekar yang tangguh untuk menangkapnya. Kalau kalian dapat menangkapnya, aku akan memberi hadiah yang amat banyak, yang akan dapat membuat kalian kaya raya. Biar separuh kekayaanku akan kuhadiahkan asalkan kalian dapat menangkap iblis bertina itu dan menyelatnya ke sini. Kami berdua tidak begitu memikirkan tentang hadiah. Kami akan mengumpulkan orang-orang sakti yang berada di kota raja untuk membantu kami menyelidiki dan menangkap kalau Kim Cui Hang muncul, bukan karena hadiah itu, melainkan karena kami menganggap ia seorang wanita yang amat kejam, jahat, dan berbahaya, kata Cia Kok Han. Dua orang perwira itu lalu berpamit dan keluar dari gedung yang menyeramkan itu. Sulok Bu dan Cia Kok Han lalu cepat menghubungi para pendekar yang berdatangan ke kota raja memenuhi undangan Jenderal Cheong untuk mimbelah pertahanan kota raja dari serabuan pemerontak. Pada waktu itu, memang terjadi perpecahan di dunia perselatan. Ada yang merasa bahwa mereka harus mimbelah kerajaan Beng sebagai patriot, seperti Sulok Bu, Cia Kok Han, Leong San Go Heng, dan lain-lain. Ada pula sebagian tokoh Keng O yang berpihak kepada Li Chu Seng, dan ada pula, terutama para pendekar di utara, yang mendukung Panglima Besar Bu Sam Kwei. Di antara pendekar yang mimbelah kerajaan Beng terdapat seorang datuk dunia perselatan dari timur. Dia adalah seorang laki-laki berusia sekitar 65 tahun, bertubuh tinggi besar, rambut, kumis dan jenggotnya sudah putih semua. Namanya tidak begitu dikenal di kota raja, akan tetapi di sepanjang pantai laut timur, dia terkenal dengan julukan Tung Oke, racun timur. Ilmu silatnya tinggi dan dia pun pandai ilmu sihir sehingga ditakuti banyak orang. Ketika Jenderal Ciong mengundang para orang gagah untuk membantu pertahanan kota raja, Tung Oke yang kebetulan berkunjung ke kota raja tertarik. Diam dia MDA tertarik menyaksikan kemewahan di kota raja dan dia ingin mendapatkan kedudukan sehingga dapat menjadi seorang pembesar tinggi dan hidup dalam gedung. Yang seperti istana Mewan mendapat kehormatan dan kemuliaan yang tidak pernah dia rasakan. Ketika ia mendaftarkan dirinya dan dicoba kepandainya, segera dia dihadapkan Jenderal Ciong karena memang ilmu silatnya luar biasa. Sulok Bu dan Cia Kok Han menghubungi Tung Oke yang tinggal dalam sebuah gedung besar yang diperuntukkan tempat tinggal para pendekar. Sebagai seorang datuk, Tung Oke mendapatkan sebuah kamar terbesar dan pelayanan istimewa. Sulok Bu dan Cia Kok Han sudah tahu akan kelihayaan datuk ini, maka mereka menghubunginya, Bukan hanya untuk menghadapi Kim Cui Hang apa Thaila Gadis itu muncul, Melainkan terutama menghadapi para matumat Celicu Seng yang berkeliaran di kota raja. Setelah menceritakan tentang Licu Seng yang menyelundup ke kota raja dan berhasil mimbawa lari Kim Lan Hwa, Selir Panglima Besar Busen Kwei, Dan tentang Kim Cui Hang yang diceritakan sebagai iblis bertina yang jahat dan kejam, Tung Oke tertawa. Hahaha, mengapa baru sekarang kalian datang kepadaku? Kalau ketika itu aku berada dengan kalian, Sudah pasti pemberontak Licu Seng dan kaki tangannya, Juga iblis bertina Kim Cui Hang itu, dapat ku tangkap hidup atau mati. Maafkan kalau kami pada waktu itu tidak sempat menghubungi Locian PWE, Orang tua gagah, akan tetapi mulai sekarang, Kami mengharapkan bantuan Locian PWE. Kalau kami dan para pembantu kami melihat ada metu-meta pemberontak berkeliaran di kota raja, Terutama sekali mereka yang melindungi Licu Seng ketika hendak kami tangkap, Dan lebih lagi iblis bertina Kim Cui Hang itu, Tentu kami akan minta bantuan Locian PWE. Mereka itu rata-rata memiliki ilmu silat yang tangguh sekali. Kalau Locian PWE dapat menangkap mereka, hidup atau mati, Tentu jasa Locian PWE amat besar dan selain akan dilaporkan kepada General Tsiong dan dicatat, Juga Pui Kongcu telah menjanjikan hadiah yang amat besar dan membuat loklan PWE kaya raya, Hahaha, beres, beres. Kalau mereka muncul, serahkan saja kepadaku, Beres kata racun timur sambil tertawa senang, Mim bayangkan hadiah-hadiah yang akan diterimanya. Demikianlah, mulai hari itu, Atas perintah General Tsiong, Para perwira termasuk SN Lok Bu dan Chia Kok Han menyebar banyak prajurit penyelidik Agar tidak lagi merelah kecolongan seperti yang sudah-sudah, Ketika banyak anggota perkumpulan pengemis tongkat hitam berkeliaran di kota raja Sebagai mat-mat-capem berontak licuseng tanpa mereka ketahui 020 Seorang pemuda tampan memasuki pintu gerbang kota raja Peking pada pagi hari itu, Berbaur dengan mereka yang keluar masuk pintu gerbang. Para petugas penjaga pintu mengamati setiap orang yang lewat dengan penuh perhatian. Akan tetapi tidak ada di antara mereka yang mencurigai pemuda tampan berpakaian seperti seorang satrawan itu. Dengan langkah santai pemuda itu berjalan-jalan di sepanjang jalan besar dalam kota saja Seolah hanya melihat-lihat dengan sikap acuh-ta'acuh. Akan tetapi sesungguhnya dia memperhatikan segala yang dilihatnya, Terutama ketika dia Berjalan di luar benteng dan melihat banyaknya prajurit dalam pasukan-pasukan kecil berkeliaran di kota dalam keadaan siap. Setelah berjalan-jalan berputar-putar kota raja sejak pagi memasuki kota sampai siang hari, Agaknya dia merasa lelah dan lapar. Dia lalu memasuki sebuah rumah makan besar loktian yang letaknya di sudut kota. Biarpun tidak berapa ramai dikunjungi orang, namun rumah makan ini cukup besar dan seperti kebiasaan pada waktu itu, Rumah makan loktian ini juga merupakan bagian dari rumah penginapan yang berada di belakang rumah makan itu. Seorang pelayan tua segera menyambut ketika pemula itu memasuki rumah makan. Selamat siang, Kongcu, Cuan Muda, dia lalu mempersilahkan pemuda itu duduk di meja kosong yang berada di sudut. Dengan sikapnya yang tenang pemuda tampan itu mimesan makanan dengan minuman air teh. Tak lama kemudian dia sudah makan. Buntalan pakaian yang tadi di bawahnya dia letakkan di atas meja. Setelah selesai makan dia menggapai pelayan dan bertanya, Paman, apakah di rumah penginapannya masih ada kamar kosong ah, Kongcu hendak bermala em? Masih ada, Kongcu, dan kamar rumah penginapan kami terkenal bersih. Mari saya antar, setelah membayar harga makanan, pemuda itu lalu diantar ke rumah penginapan di belakang rumah makan itu. Seorang pelayan bagian rumah penginapan menyambut dan menerima tamu itu dari tangan pelayan rumah makan. Pemuda itu diantar pelayan mendapatkan sebuah kamar yang bersih di bagian depan rumah penginapan di atas loteng. Dari kamar tidurnya yang berada di depan tamu itu dapat melihat orang-orang yang berlalu-lalang di atas jalan raya depan rumah makan. Memang dia sengaja memilih kamar di bagian depan. Setelah ditinggalkan pelayan, dia memasuki kamar, menutup daun pintu, lalu duduk di dekat jendela luar dan memandang ke arah orang-orang yang berlalu-lalang di jalan depan rumah makan itu. Pemuda tampan itu Mi Lamun. Pemuda itu adalah Kim Cui Hong. Ketika Mi perkenalkan namanya kepada pelayan rumah penginapan untuk dicatat dalam daftar tamu, dia Mi beri nama Oke Chin. Dulu ketika ia menuntut balas kepada musuh-musuh besarnya, ia pernah menggunakan nama samaran Oke Chin HWA. Sekarang, menyamar sebagai seorang pemuda, ia memakai nama itu, hanya dikurangi huruf HWA sehingga pantas untuk nama pria. Oke Chin, suan muda Oke Chin. Kim Cui Hong termenung. Hatinya merasa bingung juga menghadapi keadaan negara pada saat itu. Dahulu, ayahnya, yaitu Mendiang Kim Siok, guru silat di Dusun Ang Kebun, seorang yang berjiwa pendekar, selalu Mi beri nasihat kepadanya agar dia memiliki tiga kebaktian. Berbakti kepada Tian, Tuhan, yang maha kuasa dengan kera hidup bersih, baik dan benar. Berbakti kepada orang tua dengan kera menghormati dan mencinta serta merawat mereka, dan berbakti kepada negara, yaitu kerajaan Beng. Kebaktian pertama sudah ia laksanakan, yaitu ia selalu berusaha agar perbuatannya selalu berada di pihak yang benar dan baik, tidak pernah melakukan kejahatan menuruti nafsu sendiri. Kemudian kebaktian kepada orang tua, tidak dapat ia laksanakan sepenuhnya karena ibunya telah meninggal dunia sejak ia berusia lima tahun dan ayahnya tewas di tangan para penjahat yang telah ia balas semua. Kini tinggal kebaktian senhir yaitu kepada kerajaan Beng. Hal inilah yang membingungkannya. Ketika dulu ayahnya mengajak ia dan mendiang suhengnya yang menjadi tunangannya melarikan diri meninggalkan angkebun, sebelum disusul para jagoan yang dikirim Pui Kong Chu, Ayahnya pernah menyatakan ketidaksenangan hatinya terhadap kerajaan Beng karena kelemahan kaisar yang menjadi boneka di tangan para pembesar lalim. Bahkan ayahnya berkata bahwa kalau mereka terus dikejar-kejar, lebih baik mereka bergabung dengan rakyat yang mim berontak terhadap kelalimain kaisar. Inilah yang mim bingungkan hatinya. Ia melihat ada tiga kekuasaan besar kini sedang bersaing dan siap untuk berperang mim perebutkan kekuasaan. Pertama, kekuasaan pemerintahan kerajaan Beng di mana kaisarnya dikuasai oleh para TKM sehingga para pejabat sebagian besar mim lakukan penyelewengan, tersesat dan korup. Kekuasaan kedua adalah laskar rakyat yang dipimpin Li Chu Seng, yang merupakan golongan pemberontak yang paling besar dan terkuat. Ada pun kekuasaan ketiga dipegang oleh Panglima Besar Bu Seng Kwei yang mengepalai bala tentara yang besar jumlahnya dan kini berada di San Ha'i Kuan. Ia harus berpihak mana kalau terjadi perang? Chu Ihang termangu-mangulah tahu bahwa tiga kekuasaan itu terdiri dari bangsa sendiri. Masing-masing tentu mim punya alasan sendiri dan mereka diri sendiri atau pihak sendiri benar. Kaisar merasa benar karena dia adalah kaisar, keturunan dari pendiri dinasti Beng dan menganggap mereka yang menentangnya sebagai pemerontak. Pihak Li Chu Seng menganggap dirinya benar karena merasa sebagai pembela rakyat yang tertindas dan menganggap kaisar dan para pejabat lalim dan tidak bijaksana. Ada pun bala tentara yang dipimpin busa MKWI merupakan pihak ketiga dan ia tidak tahu pasti Panglima Besar itu akan berpihak siapa, setia kepada kaisar atau mim bantu para pemerontak yang merasa berjuang demi rakyat. Chu Ihang merasa bingung. Andai kata yang bertikai hanya dua pihak, yang pihak kerajaan Beng menghadapi orang asing, Mongol atau Mancu, ia tidak akan ragu lagi. Pasti ia akan mim bela kerajaan Beng melawan musuh. Akan tetapi sekarang, tiga kekuasaan itu adalah bangsa sendiri yang terpecah-pecah. Kalau terjadi perang antara kerajaan, mi lawan pejuang rakyat, akibatnya sama saja. Rakyat yang menderita. Kalau kota raja dihancurkan pihak pejuang yang mim berontak, penduduk kota raja tentu mengalami kehancuran dan penderitaan. Sebaliknya kalau pihak pejuang pemberontak kalah, tentulah kar yang terdiri dari rakyat itu banyak yang tewas. Ia lalu mim bayangkan kakak-kakak sepupunya, Kim Lan Hwa. Ia merasa kasihan kepada saudara sepupunya itu. Lan Hwa sebetulnya dapat hidup berbahagia sebagai selirang lima besar Bu Sam Kwei yang amat mengasihinya. Hal ini diakuinya sendiri oleh Lan Hwa, biarpun Lan Hwa pada dasarnya tidak mempunyai perasaan cinta kepada Panglima Besar Bu. Bagaimanapun juga, ia dapat hidup mulia dan terhormat sebagai selir terkasih Panglima itu. Akan tetapi sungguh sayang, kasih sayang Panglima itu menimbulkan rasa iri dan cemburu dalam hati para istri Panglima Bu sehingga akhirnya Lan Hwa dibenci oleh mereka semua. Kini Kim Lan Hwa bersama Lee Choo Seng, pemimpin pemberontak. Apa yang akan terjadi dengan diri kakak sepupunya itu? Ia tentu sudah dianggap sebagai pemberontak karena melarikan diri bersama Lee Choo Seng. Dan bagaimana tanggapan Panglima Besar Bu Sam Kwei kalau dia mengetahui bahwa selir terkasihnya itu kini pergi bersama Lee Choo Seng? Akhirnya Cui Hang mengambil keputusan untuk tidak melibatkan diri dalam emper musuhan dan perang saudara. Lebih bebas hidup sebagai pendekar yang tidak mimihak karena ketiga kekuasaan itu masih sebangsa sesaudara. Ia hanya akan melanjutkan pendiriannya sejak dulu, yaitu mimihak orang-orang yang tertindas, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan menentang orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dan jahat, tidak peduli dari golongan mana orang itu. Setelah mengambil keputusan ini, Cui Hang lalu mandi, bertukar pakaian, makan malam, dan tidur. Ia akan pergi meninggalkan kota raja pada besok pagi, sebelum terlambat, karena kalau sudah terjadi perang tentu akan sulit. Baginya untuk keluar dari kota raja. Apalagi kalau ada orang yang mengenalnya sebagai wanita yang kemarin mimih bantu pemimpin pemberontak Lee Choo Seng, tentu ia akan dikejar-kejar. Menjelang tengah malam Cui Hang tersentak bangun dari tidurnya. Ia mendengar suara ribut-ribut di luar kamarnya. Cepat ia meniup pada em lampu kecil di atas mejanya dan menim buka jendela, melihat keluar, ke arah jalan raya. Akan tetapi sudah sunyi di jalan itu, tidak tampak orang berlalu lalang. Akan tetapi suara itu terdengar di dalam rumah makan yang berada di depan rumah penginapan dan yang membuat ia terkejut dan heran adalah ketika mendengar suara senjata tajam beradu dan bentakan-bentakan marah diseling teriakan-teriakan kesakitan. Ada orang-orang berkelahi, pikirnya. Maklum bahwa ada peristiwa penting mungkin keadaannya gawat, dia cepat membereskan pakaian penyamarannya sebagai seorang laki-laki, menggendong buntalan pakaiannya, lalu keluar dari kamarnya, terus menuju ke pintu besar bagian luar rumah penginapan setelah menuruni loteng. Pintu besar itu tertutup dan anehnya, ia tidak melihat seorang pun di rumah penginapan itu, tidak ada tamu, tidak tampak pula pelayan. Ia membuka daun pintu yang menembus keruangan rumah makan dan di bawah penerangan yang cukup ia melihat perkelahian hebat. Ia melihat lima orang berpakaian pelayan dan lima orang lain berpakaian pedagang sedang mati-matian. Ia melihat milawan pengeroyokan puluhan orang prajurit. Ia merasa heran sekali. Lima orang pelayan itu, termasuk pelayan rumah makan dan pelayan rumah penginapan yang milayaninya tadi, ternyata kini milawan dengan menggunakan pedang dan gerakan mereka cukup lihai. Ia berdiri bimung karena tidak tahu mengapa rumah makan itu diserbu prajurit. Ia tidak tahu urusannya dan tidak tahu pula siapa yang bersalah sehingga ia tidak ingin mencampuri. Akan tetapi belum lama ia berdiri di luar pintu belakang rumah makan itu, di bawah penerangan sebuah lampu gantung, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Nah, itu dia si iblis bertina lima orang berloncatan mengepung Cui Hang dan dua orang di antaranya adalah perwira Sulok Bu dan Cia Kok Han. Cui Hang terkejut mengetahui bahwa rahasianya telah diketahui musuh dan keadaannya berbahaya sekali. Namun sedikitpunlah tidak merasa gentar. Ketika Sulok Bu yang berada paling dekat dengannya sudah menyerang dengan sepasang pedangnya, Cui Hang melompat ke kiri di mana terdapat ruangan yang lebih luas. Lima orang itu mengejar dan mengetungnya. Akan tetapi Cui Hang sudah cepat menyambar sebuah sapu bergagang panjang, mematahkan sapunya tinggal gagangnya saja yang terbuat dari kayu dan menggunakan gagang sapu sebagai senjata. Sulok Bu menyerang dengan sepasang pedangnya, disusul Cia Kok Han yang menggerakkan golok besarnya menyerang pula, dibantu tiga orang prajurit yang masing-masing bersenjatakan golok. Namun Cui Hang tidak menjati gentar. Ia mainkan senjata gagang sapu itu, diputar cepat dengan pengerahan tenaga sakti, tubuhnya berkelebatan cepat sekali. Terdengar suara berdemtangan dan lima orang pengeroyok itu begitu tertangkis senjata mereka, merasa terkejut karena tangan mereka tergetar hebat. Lebih lagi tiga orang prajurit itu. Begitu terkena tangkisan, mereka terhuyung ke belakang. Akan tetapi ketika para pelayan rumah penginapan lohtian bersama tamunya sudah roboh semua, terluka dan tertawan, kini para prajurit ikut mengeroyok sehingga Cui Hang dikeroyok lebih dari 20 orang. Namun, sungguh hebat sepak terjang Cui Hang. Senjatanya yang amat sederhana itu menyambar-nyambar dasyat, berubah menjadi gulungan sinar yang amat dasyat sehingga sebentar saja, gulungan sinar tongkatnya itu telah berhasil merobohkan enam orang pengeroyok. Hal ini tidak mengherankan karena ia bersilat dengan ilmu silat aneh Toat Beng Kuaitung, tongkat aneh pencabut nyawa, yaitu ilmu andalan yang diwarisinya dari mendiang Toat Beng Hekmo, iblis sitam pencabut nyawa. Kebetulan Cui Hang ini buat para pengeroyok menjadi jerih dan kepungan, menjadi agak longgar. Hanya Sulok Bu dan Cia Kok Hang yang masih mengeroyoknya dari jarak dekat, namun hujan serangan dua orang itu selalu terpental kembali ketika bertemu dengan gulungan sinar tongkat gagang satu. Tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak dan muncullah seorang kakek tinggi beijar yang nih megang sebatang cambuk hitu em, diikuti oleh delapan orang perajurit. Dia adalah Tung Kok yang telah dimintai bantuan. Tung Kok cepat datang ke rumah makan loktian, diikuti delapan orang perajurit yang telah diadidik untuk menjadi pengawal dan pembantunya. Mendengar suara tawa ini, Sulok Bu dan Cia Kok Hang cepat mundur dan mim beri isarat kepada para perajurit untuk mundur mim buat kepungan luas agar kakek andalan mereka itu dengan leluasa dapat menangkap Kim Cui Hang. Gadis itu kini berdiri berhadapan dengan Tung Ok Ke, Menata, satu tajam wajah kakek yang rambut dan jenggot kumisnya sudah putih semua itu. Hihihi, suci yang kun, mana iblis bertina cantik yang kau maksudkan itu? Di sini hanya ada seorang pemuda tampan kata Tung Ok Ke. Locian Pwe, pemuda itulah penyamaran si iblis bertina Kim Cui Hang yang kejam dan jahat, dan kini menjadi mata-mata pemberontak kata Sulok Bu. Hati-hati, Locian Pwe, ia lihai bukan main. Jangan sampai ia lolos kata pula Cia Kok Han. Hehehe, lolos dari tanganku? Tidak mungkin. Nona, engkau tentu cantik sekali. Dalam pakaian pria pun engkau tampak-tampan luar biasa. Namamu Kim Cui Hang? Nama yang indah, sesuai orangnya. Nah, Kim Cui Hang, aku adalah Tung Ok Ke si racun timur dan semua orang di dunia Kang Ou. Tunduk kepadaku. Maka, dengarlah, Kim Cui Hang, engkau harus tunduk pula padaku. Menyerah dan berlututlah Cui Hang merasa betapa ada kekuatan aneh seolah Mimak Fcanya agar ia menjatuhkan diri berlutut kepada kakek yang bernama racun timur itulah sudah merasa betapa kedua kakinya gemetar. Tiba-tiba ia teringat akan nasihat gurunya, mendiang Toa Beng Hekmo yang mengajarkan kepadanya bagaimana untuk menolak pengaruh sihir. Ia teringat bahwa ini tentulah kekuatan sihir yang dipergunakan kakek rembut putih itu kepadanya. Cepat ia lalu mengerahkan tenaga batinnya. Ia membiarkan tenaga sakti dari tantiat di bawah pusar bergulung ke atas dan memperkuat perasaan hati dan pikirannya. Kakek Seluman. Siapa? Mau? Menyerah? Kepadamu bentaknya. Tung Ok Ke menjati marah sekali karena merasa malu. Di depan dua orang perwira dan puluhan perajurit itu dia dibuat malu karena sihirnya tidak dapat mempengaruhi gadis yang menyamar sebagai pria itu. Tidakkah bisa menangkap hidup-hidup? Aku akan menangkapmu dalam keadaan mati bentaknya dan cepat kakek itu bergerak ke depan dan tongkat hitamnya menyamar dasyat sekali. Cui Hang mengenal serangan yang sangat bahaya itu, maka ia cepat menggunakan kecepatan gerakan dan keringanan tubuhnya untuk mengelap ke kiri. Tar-tar-tar cambuk itu mi ledak-ledak dan mi nyambar-nyambar ke arah kepala, disusul serangan ke arah pinggang, lalu ke arah kaki secara bertubi. Hebat sekali serangan cambuk itu. Akan tetapi Cui Hang mi miliki ginkang, ilmu meringankan tubuh yang tinggi sehingga tubuhnya berkelebatan sedikit, terhindar dari sambaran cambuk. Ketika cambuk menyambar lagi ke arah lehernya, ia melompat ke kanan, mi balik dan tongkat gagang sapu. Menghanta M cambuk itu dengan nguut, taktung oke berseru kaget dan melangkah mundur. Dia terkejut sekali karena tangkisan gagang sapu itu mampu menggetarkan tangannya yang memegang gagang cambuk. Sulit dipercaya seorang wanita muda memiliki tenaga sin keng yang NM mampu mengimbangi tenaganya. Dia menyerang semakin hebat, mi mainkan ilmu cambuknya yang ia sendiri menganggap tidak ada lawan yang mampu menandinginya. Akan tetapi Cui Hang tidak mau kalah. Ia memainkan ilmu tongkat warisan gurunya, yaitu Toat Bengkwai Tung dan terjadilah perkelahian yang amat seru. Gulungan sinar cambuk dan tongkat menyambar-nyambar dan terkadang tampak cambuk dan tongkat seolah berubah menjati banyak. Mereka yang menonton perkelahian itu menjati kagum dan juga gentar untuk majumi membantu. Tung Oke sendiri harus mengakui bahwa baru sekali ini dia bertemu seorang wanita muda yang sanggup melawannya tanpa terdesak walaupun dia sudah mengerahkan tenaga dan mengeluarkan jurus-jurus simpanannya. Bahkan tadi ilmu sihirnya juga tidak mampu mempengaruhi Cui Hang. Baru sekarang dia tahu mengapa dua orang tangguh seperti Selok Bu Murid Siawi IMP dan Cia Kok Han Murid Butong Paini Muji Muja gadis ini dan merasa jerih kepadanya. Sebutan iblis bertina bukan sebutan kosong. Setelah perkelahian satu lawan satu itu berlangsung cukup lama, sekitar 50 jurus dan dia belum juga mampu menangkap wanita itu, hidup atau mati seperti yang dikatakannya, Tung Oke menjadi penasaran. Dari perkelahian itu dia tahu bahwa dia pun tidak akan kalah oleh Kim Cui Hang, akan tetapi untuk dapat merobohkan wanita itu pun bukan hal mudah baginya. Kalau dibiarkan terlalu lama, pandangan orang terhadapnya akan menurun. Maka dia mi beri isarat kepada delapan orang para jurit yang menjadi pembantu dan pengawalnya. Delapan orang yang sejak tadi sudah siap siaga mengepung dalam lingkaran para para jurit itu, tiba-tiba bergerak mengelilingi Cui Hang dan Tung Oke yang masih bertanding seru. Mereka mi lolos benda lunak hitam dari ikat pinggang mereka. Benda itu ternyata adalah semaca M jala ikan yang terbuat dari tali hitam yang halus. Tiba-tiba Mereka menggerakkan tangan secara bergantian dan jala berkembang menyambar ke arah Cui Hang. Wanita ini menangkis dengan tongkatnya sambil mengerahkan tenaga, namun ternyata tongkat yang mampu merusak senjata tajam lawan itu, tidak mampu membuat putus tali-tali jala yang terbuat dari bahan yang khas dan aneh, yang tidak akan putus walaupun dibacok senjata tajam sekalipun. Cui Hang terkejut dan mengelak. Ia berhasil mengelak dari sambaran jala-jala itu sampai lima. Ada halaman hilang mereka pun tidak ingin mengetahui dan ia merasa yakin bahwa wanita itu tentu dibunuh oleh perwira Su dan perwira Chia. Ruangan tertutup yang luas itu tidak terang ketika Sulok Bu dan Chia Koan masuk pada hari kemarin dulu. Kalau pada waktu pertama kali mereka berdua datang menemui tiga orang tengkorak hidup, yaitu Pui Kicong, K.O.C.E. San, dan Louti, dalam ruangan itu dipasang lima buah lampu besar sehingga keadaan dalam ruangan itu terang-benerang seperti siang, kini yang dipasang hanya dua buah lampu sehingga memang remang menyeramkan. Agaknya tiga orang itu memang tidak ingin pekerjaan Mirka tampak jelas oleh orang yang selalu mereka tunggu-tunggu untuk dihadapkan mereka, maka mereka, atau lebih tepat Pui Kicong sebagai cuan rumah, menyuruh para pelayan menyalakan dua buah lampu saja. Baru saja Pui Kicong menerima kabar dari Sulok Bu bahwa musuh besarnya, Kim Cui Hang, tak dapat ditangkap hidup-hidup dan hendak diserahkan kepadanya. Dengan girang sekali dia lalu mengajak K.O.C.E. San dan Louti untuk menanti di dalam ruangan itu, sengaja Mim buat cuaca di situ tidak terang sekali agar keburukan rupa mereka tidak tampak nyata. Kemulian dengan perasaan hati berdebar-debar penuh ketegangan, penuh dendam kebencian, mereka duduk di atas kursi roda masing-masing dan menunggu. Akhirnya seorang pelayan Mim buka pintu ruangan itu dari depan dan Sulok Bu Masuka mendorong Kim Cui Hang yang kaki tangannya terbelenggu kuat. Gadis itu masih mengenakan pakaian pria, wajahnya agak pucat akan tetapi sepasang matanya mencorong dalam keremangan cuaca dalam ruangan itu. Setelah tidak berdaya dalam libatan dan bungkusan delapan helai jaring yang kokoh kuat, Cui Hang sama sekali tidak berdaya ketika ia ditotok oleh Sulok Bu, tidak mampu mengelak atau menangkis. Dalam keadaan tak mampu bergerak karena tertotok dengan mudah Sulok Bu dan Cia Kok San Mi lepaskannya dari dalam libatan J.A.A. Jala dan Mim melenggu kedua pasang kaki tangannya. Hie em em, beginikah sikap dua orang laki-laki yang mengaku gagah perkasa ini katanya dahulu adalah pendekar Saulim dan Butong. Curang, men keroyokan dan tidak adil. Cui Hang mengejek, sama sekali tidak Mim perlihatkan rasa takut.